Di sini diberikan ada dua himpunan, ada himpunan A yaitu ABCDEF lalu B adalah EFGHJ. Yang pertama kita akan cari tentukan antara adalah A selisih B. A selisih B itu berarti himpunan A, anggota himpunan A yang tidak termasuk B, jadi bukan B, nggak boleh ada yang di B. Jadi kita akan lihat, berarti yang A kan ABCDEF. Kalau kita lihat yang sama dengan B itu adalah E sama F, berarti E sama F-nya nggak boleh. Berarti kita akan dapatkan di sini adalah ABCDEF. Jadi A selisih B adalah anggota A yang bukan B. Lalu yang B itu adalah B selisih A. B selisih A itu berarti adalah anggota himpunan B yang bukan A. Jadi yang sama dengan A itu kan E sama F. Berarti kita akan ambil yang sisanya. G, H, sama J. Jadi mereka yang tidak ada di A juga. Itu adalah B selisih A. Lalu kemudian C, itu adalah A min B irisan A. Berarti kalau kita lihat, A selisih B itu adalah ABCDEF. Irisan A, berarti kita akan dapatkan ini adalah A, B, C, D. Jadi yang termasuk dua-duanya, termasuk A selisih B dan termasuk dengan A. Kalau kita lihat, sama ini ada A, lalu sama-sama punya B, sama-sama punya C, sama-sama punya D. Berarti kita dapatkan ABCDEF juga. Lalu kemudian yang D adalah A min B atau B min A. Berarti semua yang termasuk A selisih B dan B selisih A. Berarti kita akan data semua A selisih B sama B selisih A. Kalau ada yang sama, kita tulis satu kali saja. A selisih B itu kan ABCDEF. Lalu B selisih A adalah GHI, GH sama J. Berarti kita tulis juga GH sama J. Karena nggak ada yang sama, yaudah kita tulis semua. Berarti ini adalah gabungannya. Jadi kalau gabungan kita tulis semua, yang sama kita tulis sekali saja. Ini adalah hasilnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih.